Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Guswin Kali ini saya akan berbagi ilmu bagaimana cara membuat Cara mendesain media belajar akuntansi Yang cenderung ini untuk praktikum Jadi akan mengajak peserta didik untuk Mudah untuk praktikum akuntansi Sehingga dia lebih paham bagaimana proses pencatatan Transaksi ke dalam jurnal Ini saya contohkan jurnalnya adalah untuk akuntansi Perusahaan dagang yaitu jurnal khusus Ini sudah ada kolom-kolomnya Anak-anak tinggal mengisi di sini Sama dengan di sini misalnya Ini kalau diisi dan benar Nanti muncul nilai di sini Nah untuk video yang ini Saya akan menunjukkan terlebih dahulu Cara membuat spin button seperti ini Cara membuat spin button Nanti di video yang berikutnya Kita akan belajar bagaimana spin button ini Bisa memunculkan kalimat soal Jadi kali ini kita akan membuat tombolnya dulu Caranya bagaimana Cukup mudah sebenarnya Misalnya saya buang Ya saya buat ini halaman kosong dulu ya Pertama di Excel kita harus muncul menu yang namanya developer ini Harus ya harus dimunculkan dulu Kalau tidak ada ini tidak bisa ya Bagaimana cara memunculkan menu developer Caranya di area ini ya Area menu ini namanya apa Ribbon ya Ini di klik kanan Di sini ada custom ribbon Di posisi dari developernya harus sudah dicentang Kalau ini centangnya dibuang Maka developernya tidak ada di sini Kita tidak bisa membuat spin button atau tombol Navigasi naik turun itu tidak ada Nah kita mulai ya Jadi klik kanan Di sini ada customize the ribbon Kita klik Kemudian developernya ini kita checklist Kemudian kita oke Nah sudah muncul developer Sekarang kita akan membuat tombol Kita belajar membuat tombol Kita masuk ke developer Kemudian di sini ada insert Pilih yang ini Ini ada tulisan spin button Nah klik Kemudian kita gambar di sini Nah seperti ini gambarnya Kira-kira seperti ini Mau dibesarkan juga boleh ya Segini misalnya ya Tidak masalah ya Terserah Kalau mau mengubah lagi caranya adalah Tekan tombol keyboard control Tahan ya Kemudian di klik Nah baru kita bisa atur ulang ukurannya Oke seperti itu Nah sekarang bagaimana cara memunculkan Nomor urut tadi Bisa berubah-ubah Hanya dengan klik tombol Ini kan belum ada reaksi apa-apa ya Caranya kita Klik kanan di area ini Nah seperti ini Kemudian kita masuk lagi ke developer Di sini ada properties Kita klik Nah kita atur sekarang Kita atur Ini mau dimulai dengan angka berapa 0, 1 atau berapa Ini saya misalnya Saya mulai dari 0 ya Saya bayarkan 0 Kemudian Pergeraknya 1-1 Ini 1-1 ya Saya batasi Maksimum nomornya adalah 10 Misalnya saya ganti Di sini 10 Saya oke Jangan di oke dulu ya Lokasi nomornya muncul di mana Klik di sini Misalnya nomornya saya munculkan di sini Nah di sini Kemudian oke Sudah selesai Jadi kalau misalnya ini kita klik Di sini ada angka 1 Asik bukan Misalnya saya block Seperti ini Saya buat Apa namanya Merger Angkanya digedikan ya Posisinya dipaskan di tengah Kemudian saya gedikan angkanya Misalnya untuk score dan sebagainya Kan Oh skobablas Untuk score kan keren Gini ya Kemudian di block Misalnya di sini saya block warnanya Viru tua Kemudian angkanya jadi putih Terus hurufnya saya ganti Yang model lain misalnya Saya ganti Konsulas Seperti ini Nah kalau ini saya geser Nah gini Paling rendah ini 0 0 ya Kalau saya geser Dia akan berubah menjadi sampai 10 Jadi kalau misalnya Mau dibikin soal ini Sampai 30 Ya ini kita edit Ya caranya seperti tadi Klik kanan Kemudian masuk ke developer Kemudian ke properties Atur di sini Ubah ini dari 10 Misalnya saya ubah menjadi 20 Ya kemudian di ok Sudah sekarang Kita bisa geser sampai 20 Sudah berhenti Gak bisa lebih dari 20 Caranya seperti itu Jadi cara Kita menggunakan tombol ini Ini tombolnya bisa di Kemana-manakan ya Kalau mau mindah ini Tinggal tahan tombol control Diklik Pindahkan aja ke sini Misalnya ya Seperti ini Kita klik disini bisa ya Disini juga bisa Ininya ya gak bisa Kalau ini mau dipindah Ya harus di block Di cut saja Di cut Pindah ke tempat Lain Bisa ya Seperti itu Nah kalau Kita sudah bisa membuat Navigasi Yang namanya spin button ini Nanti kita manfaatkan Untuk Menggunakannya Di dalam tabel Sehingga kita bisa Melihat soal Cukup dengan spin button Bagaimana memunculkan soal ini Tunggu video yang akan datang Oke bagi yang baru menemukan Channel Guswin Bantu untuk subscribe Like dan share Bagi yang sudah berlangganan Berlangganan gratis Beri komentar Dan saya akan Buatkan video lanjutannya Untuk memunculkan Soal di Hidder Selamat mencoba Membuat spin button Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax